Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran matematika Nah hari ini kita akan mempelajari materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal Nah anak-anak, yuk kita mulai dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Tentu kalian masih ingat kan pecahan desimal itu yang seperti apa? Ya, pecahan desimal itu adalah pecahan persepuluh, perseratus, perseribu, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma Kita pelajari konsepnya ya Untuk penyebut persepuluh, di belakang koma ada satu angka Seperti ini, 1 persepuluh sama dengan 0,1 Nah contoh selanjutnya adalah 1 per 5 Atas dan bawah sama-sama kita kalikan 2 supaya menjadi 2 persepuluh Sehingga pecahan desimalnya adalah 0,2 Selanjutnya adalah perseratus Angka di belakang koma ada 2 apabila perseratus Nah contoh yang lainnya kita lihat 1 per 100 sama dengan 0,01 Begitu pula dengan 3 per 100 Hasil dari pecahan desimalnya adalah 0,03 Nah sekarang kita menggunakan angka yang lain Yakni 3 per 4 Bagaimana supaya dia bisa menjadi pecahan desimal Maka kita kalikan atas dan bawah dengan 25 Sehingga hasilnya adalah 75 perseratus Maka pecahan desimalnya menjadi 0,75 Selanjutnya adalah perseribu Untuk penyebut perseribu, maka di belakang koma ada 3 angka Seperti 1 perseribu sama dengan 0,001 Nah sebagai contoh lainnya kita menggunakan 3 per 8 Agar 8 bisa menjadi perseribu, maka kita kalikan 125 Angka yang di atas juga dikalikan dengan 125 Maka hasilnya 375 Sehingga pecahan desimalnya menjadi 0,375 Mudah kan? Nah kemudian bagaimana ya cara membaca pecahan desimal Kita mulai dari yang terdekat dengan tanda koma Nah sekarang coba kita baca dari arah kiri dari koma ya Yang angka 3 disini disebut satuan Kemudian angka 2 disebut puluhan Angka 1 seratusan dan seterusnya Nah kemudian arah kanan dari tanda koma Itu adalah persepuluh Kemudian angka 5 perseratus dan angka 6 perseribu Nah lalu bagaimana kita ingin menjumlahkan atau mengurangkannya Maka kita perlu membuat tanda koma itu sejajar Ya mengurutkannya sesuai dengan pasangan angkanya seperti ini Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan Persepuluh dengan persepuluh dan seterusnya Nah sekarang kita kerjakan contoh berikut Maka yang pertama kita lakukan adalah menambahkan atau menjumlahkan 27,01 dengan 3,2 Ingat tanda koma harus sejajar seperti ini Maka 1 bisa langsung diturunkan ke bawah 0 ditambah 2, 2 7 ditambah 3, 10 Kita letakkan 0 Dan 1 ditambahkan dengan 2 Sehingga hasilnya menjadi 30,21 Setelah itu angka ini 30,21 dikurangkan dengan 15,41 Yuk kita hitung 1 dikurang 1, 0 2 dikurang 4 Nah ini kita pinjam ke angka 30 Sehingga menjadi 12 dikurang 4 Hasilnya 8 Lalu 29 dikurang 15 Hasilnya 14 Lanjut pada contoh selanjutnya Yakni 145,03 ditambah 4,8 Nah langsung saja kita jumlahkan Jangan lupa Tanda koma harus sejajar Nah sekarang kita tambahkan 3 langsung turun ke bawah 3, 0 ditambah 8 8, 5 ditambah 4 9, 4 turun 1 turun Jadi hasilnya 149,83 Nah sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan Materi penjumlahan dan pengurangan Pecahan campuran Terima kasih kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh